Halo semuanya, selamat datang kembali lagi. Jadi kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga 2 informasi yang agak sedikit kurang mengenakan. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do your own research. Di sini gue tidak dan surajakan kepada kalian untuk membeli ataupun mencual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Video ini dipersembahkan oleh XM Broker, salah satu broker forex terpercaya yang sudah beroperasional lebih dari 10 tahun. Di XM Broker, dia telah menawarkan lebih dari 1000 instrumen perdagangan dengan leverage 1000 kali. Dan XM ini telah menyediakan beberapa tipe ataupun jenis akun trading, seperti akun mikro, akun standar, dan juga akun XM Ultra Low. Dan XM ini telah menawarkan promo grand trading dengan total hadiah sebesar 700 juta rupiah. Dan bahkan kalian sebagai user ataupun pengguna dari broker XM ini masih memiliki suatu kesempatan dan juga memiliki suatu peluang untuk mendapatkan hadiah berupa mobil. Selain di XM, telah menyediakan beberapa tipe jenis akun dan juga grand promo trading dengan total hadiah ratusan jutaan. Tetapi di sini pun dia tidak lupa juga untuk memberikan pelayanan yang sangat luar biasa sekali. Kalian bisa mendapatkan bantuan langsung ataupun live chat. Dan juga kalian akan mendapatkan manager account personal. Nah, ini adalah salah satu kelebihan ataupun keunggulan dari broker XM. So, tunggu apa lagi buat kalian yang memang ingin menggunakan broker XM untuk link pendaftaran sudah gue sertakan di deskripsi. So, thank you so much for XM Broker. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini mengenai hot wallet yang baru-baru ini telah menimpa terhadap hot wallet-nya Polonie X yang terjadi peretasan dan telah memakan kerugian sebesar 114 jutaan USD. Walaupun berita tersebut lebih dari 3 harian yang lalu, tetapi mengapa ini harus gue bahas kembali? Karena ini sangat penting sekali dan juga menjadikan suatu pengingat untuk kita semua sebagai pengguna ataupun user dari hot wallet. Hot wallet ini memang banyak sekali jenisnya, tetapi menurut gue setiap jenis dari hot wallet penggunaannya tetap sama dan juga peruntukannya tetap sama. Walaupun masih ada sebagian orang yang telah menganggap bahwa hot wallet itu adalah dinyatakan 100% aman, tetapi menurut gue sendiri justru hot wallet sangat rentan sekali terhadap kasus-kasus dari sekelompok para peretas. Selain itu pun kita akan bahas juga dengan terjadinya peretasan baru-baru ini yang telah menimpa terhadap hot wallet-nya Polonie X dengan tanggapan Seng Peng Zhao yang akan mencoba untuk mencari pelaku sekelompok tindak kejahatan tersebut ataupun sekelompok peretas. Namun ternyata tim di balik bursa Binance telah dibuntuti yang diiming-imingi akan menjadi partner bisnis, sehingga telah kehilangan dana sekitar 12 jutaan USD atau setara dengan 194 miliar rupiah. Wow, ini tentu sangat menarik sekali untuk kita bahas, namun apakah mungkin ini tindak kejahatan dan juga orang yang sama yang telah merampok terhadap hot wallet-nya Polonie X atau mungkin ini orang yang berbeda yang di sisi lain? Bahwa bursa Binance ataupun CEO dari bursa Binance yaitu Seng Peng Zhao masih mendapatkan serangan-serangan secara diam-diam dari mantan fundernya Alamida Research yang bernama Caroline Ellison. Karena sampai dengan saat ini Caroline Ellison masih menginginkan bursa Binance mengalami hal yang sama seperti yang telah dialami oleh dirinya dan juga kekasihnya yaitu Sam Bemenpreet. Dan tanpa menggeri rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke poin ini di pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai kondisi market cryptocurrency. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini, walaupun dari polium perdagangan sedang terjadi kenaikan sekitar 6,67%, tapi dari total market cap secara global sedang terjadi penurunan sekitar 2,17%. Apakah dengan kondisi menurunnya dari total market cap dan juga kondisi market cryptocurrency yang sedang terjadi koreksi hari ini disebabkan dengan terjadinya isu-isu negatif seperti salah satunya yang akan kita bahas kali ini mengenai hot wallet-nya dari Polony X yang telah diretas ataupun disusupi. Dan untuk harga Bitcoin hari ini sedang terjadi korektif di atas 2% dan berada di kisaran harga 35.748 USD. Begitupun juga dengan Ethereum sedang terjadi penurunan di atas 3% dan ada XRP sekitar 4%-an, begitu pun juga dengan beberapa altcoin. Lebih banyak rata-rata altcoin yang sedang terjadi koreksi hari ini dibandingkan dengan beberapa altcoin yang sedang terjadi kenaikan. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, seolah nggak perlu banyak bahasa-bahasa, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, kali ini datang dari salah satu media koindex.com. Memang berita ini sekitar beberapa hari yang lalu karena telah dirilis pada tanggal 10 November tahun 2023. Tetapi, mengapa ini harus gue sampaikan kembali? Karena mungkin ini bisa menjadi alarm atau mungkin pengingat untuk kita semua sebagai user ataupun pengguna hot wallet. Dengan dompet panas Polony AXE yang telah diretas dengan 114 juta dolar, tampaknya dicuri. Dan di sini pun telah diperlihatkan juga mengenai transaksi dari data on-chain. Investor Polony AXE itu Justin Sun, mengonfirmasi eksploitasi tersebut dengan mengatakan bahwa bursa tersebut akan mengganti biaya pengguna ataupun user yang terkena dampak dan juga menawarkan hadiah topi putih kepada peretas. Wow, lagi-lagi Justin Sun memulai aksinya dengan cara akan memberikan hadiah terhadap kelompok peretas. Karena sebelumnya ini pun pernah dilakukan juga dengan ajang seimbara seperti demikian oleh Justin Sun. Ketika bursa Huobi yang kali ini rebranding menjadi HTX terkena eksploitasi ataupun peretasan. Namun jumlah kejadian sebelumnya itu yang telah menimpa terhadap bursa Huobi lebih besar dibandingkan kasus saat ini yang telah menimpa terhadap Hot Wallet-nya Polony AXE. Jadi selain Justin Sun, akan memberikan kompensasi ataupun dispensasi terhadap para user yang telah menjadi korban terkait peretasan tersebut. Tapi di balik semua itu, ternyata bukan hanya untuk para korban dari user Hot Wallet-nya Polony AXE, Justin Sun pun akan memberikan hadiah terhadap kelompok peretas yang mungkin notabene mengembalikan dana yang telah dicuri sebelumnya. So, mengapa ini harus gue sampaikan walaupun berita ini sudah berhari-hari? Jadi secara kesimpulannya, walaupun terjadinya kali ini terhadap dompet panasnya Polony AXE, tapi yang gue bilang tadi bahwa Hot Wallet itu tidak 100% aman. Karena sangat rentan sekali untuk terjadinya peretasan-peretasan seperti ini. Dan gue ingatkan sekali lagi, apabila dari teman-teman semua telah mendapatkan link yang sumbernya tidak diketahui, jangan sesekali mengklik link tersebut. Lebih baik kalian blokir akun tersebut daripada kalian nanti tanpa sengaja mengklik link tersebut dan aset kalian akan lenyap seketika. Dan setelah terjadinya peretasan di dalam Hot Wallet-nya Polony AXE, di sini Seng Peng Zhao langsung men-tweet di akun Twitter pribadinya dengan cara akan membantu. Ketika ada terjadi hal-hal yang mencurigakan terhadap pengiriman aset ke dalam platform Binance, Polony AXE telah dertas dan belum tahu banyak detailnya, tetapi kami berharap segera teratasi dan selalu siap membantu jika ada dana yang mengalir ke kami. Dan harap tetap di sini, save you. Jadi setelah terjadinya peretasan di dalam Hot Wallet-nya Polony AXE, di sini si Om Bursa Binance yang bernama Seng Peng Zhao langsung menindaklanjuti dan bahkan niatnya ingin membantu terhadap Justin Sang untuk menanggulangi hal-hal tersebut yang telah merugikan banyak orang ketika dana-dana tersebut ternyata mengalir terhadap Bursa Binance. Yang kemungkinan ketika adanya suatu indikasi bahwa dana-dana tersebut itu telah mengalir ke dalam Bursa Binance, mungkin CEO dari Bursa Binance yang bernama Seng Peng Zhao tidak akan segan-segan untuk membekukan akun-akun tersebut. Jadi ada sistem kerjasama antara kedua belah pihak, walaupun Seng Peng Zhao sendiri tidak mengetahui secara detailnya dengan kasus baru-baru ini yang telah menimpa Hot Wallet Polony AXE. Dan apa jadinya ketika Seng Peng Zhao telah menanggapi dan juga ikut campur di dalam terjadinya kasus Polony AXE yang telah berhasil diretas. Eksekutif ataupun tim di balik Bursa Binance telah terkena perampokan dari orang yang tidak diketahui. Dan kasus ini tidak lama setelah Seng Peng Zhao menanggapi dengan adanya kasus baru-baru ini yang telah menimpa terhadap Hot Wallet-nya Polony AXE. Jadi menurut gue sendiri mengapa gue asumsikan bahwa apakah yang telah merampok terhadap eksekutif Bursa Binance ataupun tim di Bursa Binance ini orang yang sama, yang sebelumnya telah meretas terhadap Hot Wallet-nya Polony AXE atau mungkin ini orang yang berbeda tetapi notabene itu orang-orang kiriman dari Karolin dan juga SBF. Karena yang gue katakan bahwa Karolin dan juga SBF menginginkan Seng Peng Zhao dan juga Bursanya yang telah dikelola sampai dengan saat ini mengalami kehancuran ataupun kebangkrutan. Oke mungkin itu aja dua informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian yang mungkin notabene-nya agak sedikit mempengaruhi juga terhadap kondisi market cryptocurrency hari ini yang sedang terjadi koreksi. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi silahkan discuss di kolom komentar. Oke sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.